Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat surga. Kita tidak asing jika mendengar nama Imam Syafi'i. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i yang dimana mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab tersebut. Imam Syafi'i memiliki banyak kelebihan, salah satunya dalam hal hafalan yang sangat bagus. Beliau hafal Al-Quran di usia 7 tahun, kelar membaca Al-Muata' di hadapan penulisnya yang juga menjadi gurunya di kisaran usia 10 tahun. Dalam usia 15 tahun, beliau sudah diberi otoritas untuk menyampaikan fatwa. Dikatakan oleh para ulama dan juga Imam Syafi'i sendiri bahwa sekali membaca kitab, beliau akan langsung hafal dan hafalannya pun tidak pernah hilang. Tentu bukan hanya hafalan matanya, namun juga sanat dari berbagai macam periwayatan hadis. Sebab satu hadis bisa memiliki jalur sanat yang sangat banyak, sehingga Imam Syafi'i dapat membedakan hadis sohih dari yang lain. Maknanya, di usia itu beliau sudah menguasai berbagai cabang ilmu, baik terkait Al-Quran dan ilmu pendukungnya, hadis dan penopangnya, serta berbagai cabang ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu waris, kaidah usul fikih, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, Mungkin kita juga tidak akan pernah mendengar ungkapan seorang guru yang mengatakan bahwa ilmunya telah habis diserap oleh sang murid. Akan tetapi, ini terjadi pada guru Imam Syafi'i. Hampir semua atau bahkan semua guru Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmunya telah diserap habis oleh beliau. Sehingga, guru tersebut pun memberikan petunjuk untuk mendatangi seorang guru tertentu, supaya dapat melanjutkan dan menambah keilmuannya. Kali ini, kami akan menceritakan kisah menarik dari Imam Syafi'i, yang mana berkat keserusannya dalam menuntut ilmu, terlihatlah kelebihannya dalam menghafal, sampai membuat gurunya pun terkesan kepadanya. Suatu hari, Imam Syafi'i meminta izin kepada ibunya untuk pergi belajar ke Madinah. Hal ini, karena beliau pernah mendengar bahwa ada seorang guru besar bernama Imam Malik yang mengajar hadis disana. Setibanya di Madinah, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan ke Masjid Nabawi. Dalam upacara ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik, saat itu Imam Malik sedang mengajarkan murid-muridnya tentang ilmu hadis Rasulullah. Imam Syafi'i masuk dengan langkah yang begitu tertib dan duduk bersama murid-muridnya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Sementara, santri lain memiliki pena dan kertas untuk mencatat apa yang telah disampaikan Imam Malik. Namun, berbeda dengan Imam Syafi'i, di mana ia hanya mampu menggunakan tusuk sate yang dibasahi dengan air liur untuk mencatat di tangannya. Imam Syafi'i mencatat semua yang diajarkan Imam Malik di telapak tangannya. Tanpa sepengetahuannya, Imam Malik mengamati semua perilaku Imam Syafi'i. Usai pengajian, Imam Malik memanggil Imam Syafi'i dan menegurnya karena menganggap Imam Syafi'i bersikap tidak sopan dalam pengajian. Imam Malik bertanya, Kenapa kamu bermain dengan lidi dan air liurmu saat aku mengajar? Maaf guru, saya sebenarnya tidak main-main dalam majelis ini. Karena saya tidak punya pena dan kertas, saya menulis di telapak tangan saya menggunakan lidi dan air liur untuk saya hafal. Imam Malik mengeledah tangan Imam Syafi'i dan tidak menemukan tulisan apapun. Imam Malik bertanya, tapi mengapa telapak tanganmu kosong dan tidak ada tulisan? Imam Syafi'i berkata, memang benar tangan ini kosong untuk menulis, namun saya sudah hafal semua hadis yang guru riwatkan sebelumnya. Imam Malik memintanya untuk membaca kembali apa yang telah ia hafal. Rupanya, Imam Malik menemukan bahwa tidak ada satupun hadis yang tersisa dari 20 hadis yang diajarkan hari itu. Kejadian tersebut membuat Imam Malik pun begitu terkesan dengan hikmah dan keseriusan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Sahabat surga, itulah kisah menarik dari Imam Syafi'i yang mana berkat keseriusannya dalam menuntut ilmu sehingga Allah SWT pun memberikan kemudahan baginya. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi kepada kita, di mana kita harus yakin jika Allah SWT pasti membantu banyak yang semangat dan terus belajar lebih-lebih untuk ilmu agama. Wallahu'alam biswak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.